Halo guys, welcome again to my channel Ronatech, kali ini kita akan mereview Air Purifier dari mereknya TrueSense jadi ini Air Purifier ini model terbaru dari TrueSense yang ini seri 2000 ya, seri 2000 dimana Air Purifier ini dilengkapi dengan sensor sensor ruangan dengan timer dan dia ada ada ininya nih dia ada 4 macam prosesnya yang pertama filter pertama ini bisa dibersihkan yang kedua itu filternya karbon dan yang ketika HEPA yang keempat itu dia menggunakan UV light jadi 4 proses penyaringan dari Air Purifier ini oke kita akan unboxing kita akan lihat isinya apa aja oke disini ada garansi tungsten selama 2 tahun full garansi di luar karbon dan filternya HEPA nya ya disini ini aduak manualnya cara mengasangannya dan cara mengganti filternya disini semuanya ada dengan berbagai macam bahasa oke kita akan lihat isi dalamnya ada satu buah kabel power ada satu buah sensor ini dia sensornya ya ini dia sensornya bisa berjarak 15 meter dari Air Purifier nya ya dari Air Purifier nya ya oke disini ada adapter untuk sensornya oke kita akan keluar lagi ya ya jadi sekarang ini penampakannya dari Air Purifier nya ini tampak atasnya atau ini display nya dan ini dia tampak depannya ya ini tampak belakangnya desainnya minimalis keren banget desain model baru dari Pure Direct Technology oke ini dia punya ini dia punya display jadi ini biasanya ditaruhnya di samping ranjang ya jadi kita gampang untuk mengontrolnya oke oke sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuka filternya sebelum memasang alat ini saya perlu dinyalakan terlebih dahulu kita membuka filternya filternya itu ada di bawah sini ini kita buka kita keluarkan kita buka kita keluarkan nah disini ini dia ada plastiknya plastiknya ini dicapkan dulu ya ini filter yang pertama ini ini filternya ini yang tadi cuci ya jadi dia sebelum debunya masuk ke karbonnya dia terlebih dahulu disaring dulu oleh filternya yang pertama yang kedua itu dia ada filternya karbon untuk menyaring debu-debu bau-bau segala macam di filter ini yang kedua yang ketiga ini filter HEPA filter HEPA ini dia 0,3 mikron jadi dia menyaring bakteri-bakteri virus dan lain-lain sebagainya disini dia dia menyaring 0,3 mikron dari debu-debu semuanya ya dan di dalamnya sini ada lampu UV ya lampu UV dalam sini lampu UV jadi jadi prosesnya penyaringannya ada empat ya yang pertama yang di luar ini penyaringan pre-filter dia bisa dicuci yang kedua karbon yang ketiga HEPA dan yang keempat UV oke setelah kita keluarkan ini kita pasangnya kembali ya kita pasang kita tutup dia nah setelah ditutup nah kunci lagi oke oke sekarang kita akan menyalakan ya oke sekarang kita akan menyalakan tombol on-off nya disini nah canggih banget ya keren banget nih waduh jadi disini ada tombol kipasnya kita mau berapa turbo jadi dia ada tiga macam ya yang pertama ini yang kedua sama satu speednya dua dan turbo ini buat sleep ini buat timer ya turbo ini kenceng banget nih dia menyaring semuanya dia menyaring semuanya panik banget nih oke dan ini lampu UV nya kita cekanakan dia oke oke sekarang kita akan menyalakan dia ya kita akan lihat sensornya sensornya ini sensornya ini ini katornya ini dia akan self check dia akan cek sekarang ini dia ada tiga belas ya nilai tiga belas itu blue artinya bagus ya so darah di ruang kita bagus dan kalau dia berubah jadi yellow itu artinya 50 sampai 100 itu moderate artinya kurang bagus ya suhu di ruang kita kalau 11 plus itu dia red artinya dia suhunya nggak bagus tuh jadi dia otomatik dia ini ada indikatornya 12 ya 12 jadi kita aturnya di posisi auto aja jadi begitu kualitas udaranya kurang bagus itu dia naik tuh artinya udaranya ini kurang bagus ya kurang bagus dia akan sendiri mengatur speed dari tuh speed dari kipasnya untuk menyaring udara yang ada dalam ruangan ini ya begitu udaranya kotor atau punya debu dia akan menyaring secara otomatis jadi di sini angin inputnya penyaringannya di sini ya oke yang boleh diperhatikan di sini untuk filternya sendiri cara mengganti filternya itu dia ada lifetime nya ya salah ya bentuknya bagus banget ya bentuknya keren banget simpel dari sini disaring jadi semuanya udara disaring dari sini di isep terus dibuang ke sini ya jadi ini yang di isep di sini dibuang ke sini jadi UV nya itu yang step keempat ya oke guys jadi sekarang untuk lifetime nya ini yang filter yang paling pertama ini kita cuci ini time kita lihat kita cek setiap minggu atau setiap bulan kita cek apakah ini filternya ini kotor ya oke jadi ini bisa dicuci dicuci dikeringkan terus pasangnya kembali untungnya filter karbon ini yang bagian tengah-tengah itu itu gak bisa dicuci jadi dia hanya bisa diganti kalau kotor itu lifetime nya dia itu 3-4 bulan ya 3-4 bulan untuk filter karbon nya jadi kita bisa beli secara terpisah filter karbon nya aja kalau hepa nya kita bisa beli juga cuma biasanya hepa nya itu udah termasuk filter karbon nya ya udah termasuk satu set ini untuk filter hepa nya sendiri itu dia bisa dipakai 12-15 bulan 12-15 bulan ya jadi tergantung semuanya tergantung dari ruangan kita atau ruangan kita kotor kalau kata lu kotor bisa lifetime nya lebih lama ya untuk lampu UV nya itu dia bisa sampai 2-3 tahun semuanya bisa dibeli spare part nya ya jadi ini consumable ini tidak termasuk disini dan yang paling penting dari air purifier itu pertama fungsinya kedua filter nya itu harus tidak terlalu mahal ya dan terjangkau dengan harga kita misalnya air purifier itu semakin mahal harganya filter nya juga semakin mahal pula ya jadi ini dia seperti ini seperti ini seperti ini ya ini dia filter nya seperti ini hepa nya jadi dia ada tiga lapisan ya tiga lapisan dari filter nya ini yang mainnya disini ya jadi dia mengatur jadi pertamanya disini kita terus ini jadi isap dari sini dulu di isap disini di isap ya dari sini di isap fan nya isap ke atas jadi partikel-partikel itu dia mau disini dulu nih sekeliling ini di isap tengah-tengah di isap jadi semuanya angin di isap mau disini dulu setelah filter pertama terus dia melewati yang kedua ini partikel-partikel yang besar akan disaring disini dan masuk ke filter kedua itu menjadi partikel-partikel lagi yang lebih kecil ya partikel yang lebih kecil lagi sudah disaring disini yang kedua yang ketiga ini partikel yang lebih halus lagi sampai not modika mikron disaring di di filter HEPA nya ini ya setelah itu udara yang akan keluar itu diserilkan lagi dengan lampu UV jadi dia ada 4 stepnya disini ya oke kita akan kembali pasang kembali sangat gampang kita tidurkan ini kita masukkan dia ke sini ya eh sorry disini aja ya masukkan disini masukkan disini jangin ini selesai oke guys demikian review dari kami RONATEC mengenai air purifier set 2000 dari mereknya apa ini mereknya trusense trusense ya semoga informasi ini bermanfaat dan berikutnya buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen serta subscribe oke sampai jumpa lagi sampai jumpa selanjutnya see you on the top guys bye 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 Terima kasih telah menonton